Kita belum ada rencana untuk meniagakan bulu honorer ya, karena selama ini posisi dan peran dari bulu honorer itu masih sangat kita perlukan, dan terutama memang berkait dengan keterseniaan bulu pada bidang-bidang budi tertentu. Kalau secara nasional sebenarnya jumlah bulu kita ini sudah cukup. Problem kita adalah distribusi bulu, dan problem yang kedua adalah kekurangan bulu pada bidang-bidang budi tertentu, yang memang itu tidak bisa kita hindari, harus diambil melalui jalur, misalnya biru-buru honorer, dan mungkin juga kalau misalnya bajetnya memungkinkan, ya kita lantikan rekrutmen bulu pada bidang-bidang budi tertentu. Kalau untuk penyantaraannya, kalau secara aturan, secara undang-undang, sebenarnya sudah ada pasal di dalam undang-undang bulu dan dosen yang mengatur tentang perlindungan sebuah ini. Sudah ada di dalam undang-undang bulu dan dosen itu, bahkan juga sudah ada turunannya di dalam peraturan menteri yang waktu itu diterjadikan oleh Pak Abu Hadir. Jadi persoalannya sebenarnya kan tidak ada jaminan untungnya, tetapi bagaimana penegakan dan pelaksanaan dari aturan di dalam undang-undang itu. Dan kalau kita lihat, soalan yang sekarang ini dialami oleh Pak Abu Hadir itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Kemudian yang kedua, mungkin juga sebagian karena kurangnya kompetensi pedagogin para seni, terutama yang berkaitan dengan classroom management pertanganan anak secara ini di luar, tapi juga tidak kita pun kiri, memang ada anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dari dunia, dan juga mungkin ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua terhadap ungu, yang karena itu kemudian terjadi kasus-kasus yang tidak kita ingin memanfaat. Karena itu solusi yang akan dilakukan untuk jangka pendek ke depan adalah bagaimana guru-guru ini memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pendidikan nilai, dan penguatan kerjasama antara sekolah, guru dengan masyarakat, dan dengan orang tua. Sekarang saya masih dalam posisi mendengar banyak-banyak yang berkaitan, Sekarang saya masih dalam posisi meminta maklukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi volumik. Selain persoalan percayaan nasional, zonasi, dan tiga persoalan yang berkaitan di jangka pendidikan, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di Kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu, melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu, bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin produksi, media cepat, media ekonik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan tempatan kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lantai. Jadi ada kajian yang berkaitan akademik teoretik dari para pakar pendidikan, ada juga nasib masukan dari para penyelenggara yang mengambil kebijakan, nanti kami akan memanggil juga para kepala dinas ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada kami, termasuk juga memasukan dari para kurnalis yang selama ini bersesuar langsung dengan masyarakat. Karena itu, beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu, kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk pemajuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang.